Puladan merupakan insektisida yang sangat ampuh untuk mengatasi berbagai hama tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang salah satu produk insektisida yang sering digunakan di dunia pertanian. Namun sebelum berlanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan terbaru dari konten-kontennya Petani Kampung. Puradan merupakan insektisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan beberapa hama sasaran atau hama pengganggu pada tanaman. Ini hama sasarannya ini adalah berbagai jenis hama yang berada di dalam tanah. Di antaranya adalah orang-orang, terus gangsir, ada ulat tanah, ulat penggorok, terus yang paling penting ini adalah cacing dan cacing nematoda. Puradan ini merupakan insektisida nematisida. Ini memiliki bahan aktif karbukuran 3%. Dan insektisida nematisida ini merupakan racun sistemik kontak dan lambung. Dan berbentuk butiran berwarna ungu. Nah dan kalau saya teliti ini di dalam puradan ini, ini bahan dasarnya itu adalah pasir. Dan untuk aplikasi, ini prosesnya secara ditabur di lahan. Ini bisa dilakukan sebelum penanaman ataupun sesudah penanaman. Nah untuk dosis aplikasi, ini bisa dilakukan di lubang tanam, kira-kira 5 gram per lubang tanam. Ataupun bisa kita tabur di sepanjang bedengan. Ini kalau kita lihat di bagian belakang kemasan puradan ini. Ini untuk lahan 1 hektare sekitar 25,5 kilogram. Namun ini bisa juga kita mensiasatinya dengan cara menabur tipis-tipis di bagian bedengan ataupun di lahan. Nah, insektisida puradan ini sangat bagus untuk mengendalikan nematoda. Apa itu nematoda? Nah, nematoda tersebut itu merupakan salah satu cacing perusak akar. Di mana cacing-cacing ini memang sulit dilihat kalau secara kasat mata. Jadi memerlukan alat pembesar untuk melihat cacing tersebut. Nah, nematoda ini merupakan salah satu penyakit yang jarang diketahui atau jarang diteliti oleh para petani. Namun ini bisa merugikan atau menurunkan potensi hasil panen. Karena serangan nematoda ini merusak bagian akar sehingga tanaman tidak bisa menyerap nutrisi secara baik. Ciri-ciri tanaman yang terserang nematoda yaitu pada bagian akar terdapat bintil-bintil atau seperti akar gada. Kalau akar gada itu bentuknya besar, yang biasa menyerang sawi putih ataupun kubis, jenis kubis-kubisan. Namun kalau untuk nematoda sendiri, ini bintil-bintil kecil pada akar. Sehingga ini terjadi penyumbatan atau terjadi kerusakan pada bagian akar tanaman. Lalu untuk di pertumbuhan, ini efek dari serangan nematoda ini. Pertumbuhan tanaman tidak akan maksimal. Walaupun kita melakukan pemupukan secara full, maka tanaman pun ini tidak bisa menyerap secara normal. Karena itu sendiri akarnya itu sudah rusak atau terhambat karena nematoda tersebut. Nah, bagaimana cara nematoda masuk ke dalam akar? Pada saat pindah tanam ataupun setelah tanaman kita tanam, ini memungkinkan adanya luka pada bagian akar. Itu bisa disebabkan karena putusnya bagian akar atau gigitan serangga pada tanah. Sorry, gigitan serangga pada bagian akar, maka akan menyebabkan luka di akar tersebut. Sehingga cacing nematoda ini akan masuk melalui bekas luka pada akar. Nah, itulah sasaran dari puradan selain hama gangsir ataupun hama-hama tanah yang lainnya, puradan ini sangat ampuh dalam mengatasi serangan nematoda. Jadi, kebanyakan bagi para petani ini jarang memperdulikan serangan nematoda. Hanya terfokus terhadap jamur ataupun serangan ulat yang terlihat di luar. Namun, di bagian akar ini para petani jarang memperhatikannya. Padahal ini sangat merugikan sekali bagi para petani. Karena potensi hasil yang dihasilkan apabila tanaman sudah terserang nematoda, ini bisa menurun sekitar 50 atau 60 persen. Karena tanamannya ini pertumbuhan menjadi kerdil. Jadi, perlu diwaspadai ataupun penanggulangan dari awal agar hasil panen kita bisa lebih maksimal. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.